Intro Halo semuanya, kembali lagi sama Mayang di Kelurian.com Senang banget ketemu sama kalian lagi Dan di episode kita kali ini, kita akan makan-makan yang banyak kayak kemarin-kemarin Tapi kita akan mampir ke satu tempat yang banyak banget di request sama kalian Nah terima kasih juga ya buat kalian yang udah ikutan polling kita beberapa waktu yang lalu Karena itu kita sekarang ada di CGT Oke, kita ngapain sih kesini? Kita kesini mau kasih tau kalian gimana caranya pesen tiket bioskop disini Nah mungkin banyak juga nih temen-temen yang sebenernya udah tau cara pesennya Cuma video ini buat kamu yang memang belum pernah nonton di bioskop Dan pengen tau gimana cara pesen tiketnya Oke, langsung aja kita ke tiket box Oke Nah kalau di CGV ini sebenernya ada dua cara buat kamu pesen tiketnya Pertama, kamu bisa langsung pesen ke tiket boxnya Atau kamu juga bisa tinggal tunggu di rumah Scroll-scroll, pilih filmnya, pilih tempat duduknya, terus langsung jadi Nah gimana sih caranya biar lebih jelasnya seperti apa? Langsung aja kita lihat yuk Step pertama, unduh aplikasi CGV Cinemas di Google Play Store atau App Store Step kedua, buka aplikasi yang sudah didownload Kemudian login ke akun kalian Kalau kalian belum punya akun, kalian bisa langsung mendaftar dengan akun Google atau Facebook Step ketiga, pilih lokasi tempat tinggalmu dan pilih film yang akan ditonton Step keempat, setelah menentukan pilihan film, tentukan juga tanggal dan waktu menonton film dan lokasi bioskopnya Step kelima, jangan lupa pilih tempat duduk yang ingin ditempati Kalau menurut saya sih, pilih yang paling atas ya, biar lebih jelas Step keenam, lakukan proses pembayaran Kamu bisa membayar menggunakan kartu debit atau kredit, voucher, e-coupons, CGV Points, layanan dompet digital, sampai transfer bank Step terakhir, tunggu sampai proses pembayaran selesai Kamu akan mendapatkan kode booking dan password untuk mencetak tiket di self-ticketing box Oke, kita sekarang sudah ada di CGV, tempatnya ada di CGV Bandung Electric Center di Bandung Nah, tadi kita kan sudah pesen lewat aplikasi di rumah Nggak di rumah sih Kita sudah pesen lewat aplikasi, sekarang kita tinggal print out tiketnya di self-ticketing machine Yuk, kita lihat Setelah selesai melakukan transaksi via aplikasi CGV Kamu bisa langsung mencetak tiket nonton di self-ticketing machine Caranya gampang kok Pertama, tekan collect ticket di layar Masukkan booking code atau purchase ID Masukkan password or passkey Tekan tombol collect Ambil ticket yang keluar dari self-ticketing machine Gampang kan? Oh iya, FYI, selain untuk mencetak tiket Self-ticketing machine ini juga bisa digunakan untuk membeli tiket juga loh Tapi kamu harus punya CGV member atau kartu kredit dulu untuk bisa beli tiketnya Oke, kalau tadi kita sudah pesen tiketnya sendiri pakai self-ticketing machine Sekarang kita coba pesen tiket langsung di tiket boxnya Tapi ini namanya popcorn zone Jadi kalau kamu mau pesen tiket sambil beli makanan yang bisa langsung ke popcorn zone Tapi tenang aja Kalau kamu pengen nonton film tersebut di jam tertentu Kamu juga bisa langsung sampaikan ke kasirnya ya Langkah kedua, pilih tempat duduk yang pengen ditempati Bioskop biasanya punya deret kursi yang dinamai dengan huruf dan aka Seperti A12 atau C8 Langkah ketiga, pesan makanan dan minuman Pilihan makanan disini tentu banyak banget loh Gak cuma popcorn, ada juga hotdog, mie, sampai cireng Paket makanan juga tersedia Salah satunya adalah couple combo yang terdiri dari 2 popcorn dan 2 jenis minuman Kalau yang saya pilih ini adalah family combo Yang terdiri dari 2 popcorn dan 3 minuman Dan juga 1 snack Langkah terakhir adalah lakukan pembayaran Serupa dengan pemasanan melalui aplikasi Di sini kamu juga dapat membayar pembelian tiket dengan cash, debit, kartu kredit, hingga CGVPay Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk menonton dengan lebih nyaman nanti, kita juga punya tips-tips sebelum nonton bioskop yang bermanfaat banget nih buat kamu Berikut tipsnya Tips pertama, pastikan kamu datang 15 menit sebelum film diputar ya Biar gak ketinggalan dan gak ganggu penonton yang lain Tips yang kedua, pilih tempat menunggu yang dekat dengan pintu studio Tips ketiga, jangan lupa pergi ke toilet dulu sebelum masuk studio Biar gak ganggu kenyamanan saat menonton! Tips keempat, kalo kamu gak terbiasa dengan udara dingin, pake jaket ya! Karena suhu AC di dalam studio cukup dingin loh! Tips yang kelima, kalo kamu bawa anak kecil, pastikan untuk menonton film yang ramah anak, bukan film untuk remaja atau dewasa Ini tips yang paling penting banget nih! Nah itu tadi gimana caranya pesen tiket di CJV Gampang kan? Bisa ada dua cara tuh Yang tadi pake aplikasi dan juga pesen langsung di popcorn zone Sekarang kita tinggal nikmatin deh Kita akan menunggu film abis ini Nah, terima kasih buat yang udah menyimak video kita Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya Dan kalo kamu merasa video kita bermanfaat Jangan lupa di share ke temen-temen kamu juga ya Oh ya, jangan lupa juga follow KELUYURAN AJA Di instagram atau keluyuran.bdg Untuk tempat-tempat menarik di Bandung Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye! Bye bye! Bye bye!